selamat menikmati mau kasih resep sambaladu terong ungu pakai pete dan terini bisa dicoba ya untuk menu buka puasa nanti ini dia aku udah siapin terong ungunya ada tiga buah tadi aku udah potong-potong kecil-kecil kemudian aku siapin bumbunya ada cabai merah aku pakai cabai merah aja kurang lebih 10 atau 12 deh itu kalau nggak salah kemudian pakai bawang merah 6 petir ada terinya sedikit aja secukupnya aku pakai peti juga sedikit tomatnya satu buah dan nggak lupa bawang putihnya dua siung aja cukup ya kemudian semua bumbunya ini aku ulek mau di ulek boleh di blender juga nggak ada masalah ya tergantung selera aja ya ini dia proses bumbu yang aku ulek tadi cabe-cabainya dan udah jadi kayak kayak begini nih kalau bentuk yang di ulek ya nggak nggak mengandung air banyak banget karena kan biasanya blender selalu pakai air Oh iya buat temen-temen yang udah mampir yang baru mampir aku ucapin makasih banyak ya semoga video aku bermanfaat Oh iya ini dia tadi terongnya udah aku goreng ya nggak kemudian kita siapkan minyak goreng untuk numis si teri dulu nih kita goreng seperti biasa kita goreng dulu setelah mateng kita sisihkan di pinggirnya aja biar nggak bolak-balik dan kemudian kita masukkan si bumbu tadi atau sambalnya tadi yang sudah kita ulek masak sampai bener-bener matang si cabainya dan kandungan airnya udah hilang kemudian setelah mateng kita bisa masukkan si petai supaya dia mateng dulu nih petainya dan buat temen-temen yang suka sama video aku bantu supportnya ya kasih like comment dan subscribe-nya karena dukungan kalian itu berharga banget loh buat aku kemudian untuk masakannya terus diaduk nggak lupa nanti kita kasih air sedikit aja supaya bumbunya bener-bener mateng dan meresap yang pasti langsung dikasih garam gula kaldu ayam secukupnya aja ya karena nanti bisa dicicip sama moms di rumah atau temen-temen yang mau kita cobain resep ini setelah mateng pastinya langsung kita masukin si terong ungu tadi yang udah kita goreng kita aduk sampai merata bumbunya tunggu agak beberapa menit lah kemudian kita bisa angkat alhamdulillah masakannya udah selesai dan udah siap dihidangkan terima kasih buat yang udah nonton videoku sampai akhir semoga videonya bermanfaat see you next time bye 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 salamualaikum sub indo by broth3rmax